Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suhito. Saya CGP Angkatan Dima dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kemulauan Bangka Belitung. Selama menjalani pendidikan guru penggerak ini, terutama setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya semakin meyakini bahwa sebagai guru yang sejati itu, itu kita wajib memiliki nilai. Ada poin yang paling penting buat saya, yang buat saya sadar, selama ini mungkin kita sudah menjadi guru yang terus berinovasi dan juga menjadi guru yang mandiri, tetapi kita mengupakan bahwa guru itu juga tidak bisa sendiri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Selama ini mungkin saya adalah guru yang asik, terlalu asik untuk bergerak sendiri. Ada pepatah ataupun slogan dari orang bangka, Nge-yo, da-sudah, gitu. Jadi, kalau kamu mau, ayo, kalau enggak pun, enggak apa-apa, gitu. Seolah-olah kita itu egois. Ya, kita egois dan kita maunya jalan sendiri. Saya yang mengusulkan, saya yang menjalankan. Bahkan disindir oleh guru-guru lain, mungkin kamu jangan banyak-banyak usul, loh. Kalau kamu banyak usul, kamu yang kerja sendiri. Saya merasa jadinya agak ragu dan juga menghampat diri saya untuk berkembang. Nah, dalam mempelajari modul 1.2, ini saya semakin sadar bahwa guru penggerak, guru yang sejati ini, tidak hanya bergerak sendiri, tetapi dia harus mengandalkan orang lain, mampu bekerja sama, itulah yang disebut dengan nilai kolaborasi. Seorang guru penggerak itu harus punya daya sanding. Artinya kita mampu bersanding dengan rekan sejawat kita, dengan guru lain, dengan kepala sekolah, bahkan dengan orang tua dan juga masyarakat untuk menjalankan pembelajaran. Dengan demikian, kalau kita bisa berkolaborasi, berkolaboratif, barulah kita bisa disebut dengan pemimpin pembelajaran. Dalam benak saya, saya merencanakan untuk membentuk pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter siswa dan mengasah budi pekertinya. Kenapa ini? Karena ini sangat penting sekali dalam menciptakan generasi yang tidak hanya hebat secara intelektualnya, tetapi secara emosional dan spiritualnya juga. Pembentukan karakter siswa dan mengasah budi pekerti siswa ini bukan hanya tugas satu orang guru saja, atau guru di jenjang tertentu saja, tetapi juga harus melibatkan guru-guru lain di jenjang-jenjang berikutnya, di level tingkat pendidikan berikutnya. Maka, kolaborasi ini sangat penting sekali untuk pendidikan sekolah dasar, supaya apa yang sudah direncanakan, pembelajaran yang bermakna ini bisa benar-benar terwujud untuk situasi sui kita. Untuk itu, marilah kita bergerak bersama-sama, berkolaborasi bersama, dan kita bersinergi bersama-sama untuk menggerakkan roda pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak! Terima kasih telah menonton!